Terima kasih. Gue boleh dong kasih saran? Lo begini bukan karena bosen kan sama Jakarta, tapi lo karena belum married kan? Nah, gue juga kalau bisa nikah sih maunya nikah gue. Tapi selama ini lo jadi temen gue kagak nyariin pasangan juga. Gimana? Nah, nih sekalian gue balikin ya. Nah, itu. Yang ini buat Dewan Direksi, di akun gue. Yang ini, ini buat orang-orang audit. Nih, ini persoan sama punya gue. Lihat, dari tadi pagi udah ngobrol di grupnya banyak banget. Ini, gue gak ada apa-apaan. SMS mama minta pulsa aja kagak ada. Pi! Iya, Riff, Riff. Tapi lo jangan egois gitu dong. Nih, gini. Ini tuh bank besar. Dan lo berada dalam tempat yang besar. Gue ngerti. Gue bisa aturin lo untuk pindah tempat cabang, Bogor, Jogja, Bandung. Masalahnya bukan itu. Kalau misalnya gue pindah ke luar kota, tapi yang gue lakuin tetap sama kerjaannya, itu tetap aja hidup gue, gak. Gak kemana-mana, jangan di tempat. Yang gue butuh itu, hidup yang baru. Itu doang. Ini jenjang karir lo bakal naik dalam 5 tahun. Dan lo bisa mendapatkan direksi yang cocok. Udah, sukses sama sini ya. Salam buat semua. Daaah. Udah, sukses sama sini ya. 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 Bercanda ini udah enak. Saya Arief. Gue Beri. Gue Beri, iya. Asli Bandung, di Jakarta gawe. Ini sendiri aja nih. Kirain sama pacar. Joblo. Hari gini masih joblo. Aduh. Beri. Joblo. Hai, Ber. Siap. Liv, gue tinggal dulu. Iya. Pian, itu siapa bener? Iya. Pelan-pelan dong, Neda. Dia denger, malu gue. Kenapa emangnya? Lo mau kenalan apa dia? Kalau kenalan, gue bisa sendiri. Gitu. Siapa? Cakep ya? Kalau gue ngebayanginnya, gue juga cowok seleranya pasti begitu tuh. Kalau nikah sama dia, kayaknya bakal cakep-cakep ya. Tiap malemnya sempurna. Din. Din. Katanya dia mau kawin sama lu. Dan udah ngebayangin, kalau punya anak pasti lucu-lucu. Dan tiap malem sempurna. Iya kan? Tadi kan ngomong kayak gitu? Iya dong. Tadi ngomong kayak gitu, masa lupa? Bercanda mulu nih. Tadi pertama ketemu udah. Bercanda. Ayo nih orang ada di sini. Katanya mau kenalan. Berani kenalan sendiri. Tadi gak kenalan. Saya perkenalkan. Arif Bin. Eh bokap lu namanya siapa? Iya. Tangan sih lo. Gue Dinda. Arif. Eh tip. Lo mendingan jangan sering-sering deh. Nongkro ngemani orang. Bang. Udah kalau harus slap. Kacau. Din. Hari gini udah deh. Gak usah pakai basa-basi. Jangan kelemahan babi ibu-babi ibu. Langsung aja straight to the point. Aduh iya. Paang sih udah. Straight to the point. Ya straight straight langsung. Gue mau ganti baju dulu. Mulai tiang. Eh. Kirip ya. Ya. Mau minum apa? Udah apa ajalah. Oke. Satu apa aja. Ber. Gue tuh kayaknya harus mulai lagi deh. Maksud lo mau buat second first impression? Iya. No way. First ya first. Kagak ada kesempatan kedua. Antesan aja lo jadi perjaka tua. Cara lo berdekati sama cewek. Udah kayak APG. Kalo tadi kan. Ya. Aku gak siap lah. Lo ngerjain. Kan yang penting lo gue kenalin. Kas tau sama lo ya. Cewek itu demennya sama cowo. Lo punya nyali. Jage. Oke. Jadi. Kalo menurut gue. Kalo emang lo pengen masih usaha lagi. Tuh. Orangnya di luar. Lagi latihan walkline-nya. Mendingan. Baiknya. Lo sekarang. Keluar. Ajakin aja deh. Jadi partner lo. Maksudnya partner latihan. Oh bener juga. Gini deh. Gue ditip ini. Eh. Eh. Eh ini. Eh sih. Ditip. Ya gimana. Halo Din. Eh. Apa kabar? Mau naik ini? Iya. Eh. Boleh gue jadi partner lo? Bang. Bang lo bisa? Bisa. Ya. Ngerti dikit lah. Oke. Yaudah lo siap-siap deh tuh. Alatan di belakang tuh. Ayo. Ayo. Malah terakhir. Klaiming kapan sih Div? Udah lama sih. Dulu waktu kecil gue suka diajakin bokap. Bokap kan suka manjat-manjat begini juga. Waktu TK tuh dia suka ngajakin gue buat coba-coba gitu. Udah lo pake ini? Iya. Bawa sini. Kamu manjat? Bisa mas. Eh. Baga masih bingung sih. Ya maaf-maaf. Ini namanya harness. Ya. Buat yang ngindungi kamu. Kayak kalo jatuh. Tahan. Ke atas. Nah mas. Manjat itu. Selain. Butuh kepercayaan diri. Kita butuh percaya alat. Dan percaya temen. Tapi biar mas bisa percaya diri. Mas juga harus bekali diri dengan pengetahuan dan tekniknya. Kalo nggak mas bisa bahayain diri sendiri. Atau orang lain. Nah. Oke gue udah. Pas. Buat dia nih. Buat cewe lo. Buat cewe lo. Terima kasih. Di mana? Yuk. Siapin lu harian lagi. Buat latihan. Ya. Hey. Hey. Eh. Eh, aku dari tadi di situ loh. Itu. Ini. Mau ini. Mau rencana yang climbing dimana. Mau, kita mau ke kartens ya. Mau ke kartens. Kamu ikut? Belom bilang. Waaaah. Eh. Ini dari beri itu buat kamu nih. Ah. Tuh. Lo halu ya. lalu kagak ini apa buat latihan otot sini kalau sama dia sih nggak mungkin gue main-main tapi kok oke khawatir-khawatir apaan khawatir jadi gila lah kalau gua sih udah bukan gila lagi gue tuh lewat lagi dari gila-gila-gila lo yakin dia bakalan mau ngapain gua ragu keraguan itu adalah penyebab utama kegagalan enggak pernah ngegernya yakin gua yakin gue gue luang 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 Ayo Ayo terus Terus Ayo 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 Kalau emang lo serius Buruan Tembang Lo kenapa sih Nonggol dulu kalau misalnya gue lagi begini Saran-sarannya tuh menyesatkan Terus lo nunggu apa lagi sih Kan keberanian yang udah lama hilangnya udah balik Tembak Keberaniannya keberanian lain maksudnya bukan ini Oh Lo takut ya Tenang Rif Untuk kasus kayak lo gini mah Ditolak mah udah pasti absolut Tinggal lo atur Seenggaknya lo tuh Ditolaknya gak ditolak-tolak banget Gue tuh bukan takut sih Gue cuman Dan Apa ya Agak ragulah gue Keraguan Adalah penyebab utama Kegagalan Begit Air Ech Belum pernah nih gue malam-malam naik straight. Saru banget nih. Coba dulu nih yang mau naik. Lo aja. Kalau gue kan belum pengalaman, ternama loh. Yaudah, sini. Ini keren loh. Dari atas, liat lampu. Beuh. Oke. Oke. Yaudah, tar, tar, tar. Oke. Udah, gue disini ya. Ya. Nggak apa ya? Amin lah. Eh, Din? Mau jadi pacar gue nggak? Mau dibantu? Makasih ya. Din. Eh. Make a wish. Make a wish siapaan? Make a wish. Ber! Happy birthday to you. Oh, lupa. Happy birthday. Apa kita lupa sih? What a good. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat pelanggan ya Din Thank you Tadi gimana? Thank you ya semuanya ya Thank you Tidak Kenapa lo? Apa? Lagi mikirin apaan? Asyik Eladine Lo jangan mikirin jalan aja Jangan mikirin traveling sana Traveling sini Hidup terus seimbang Kayak gue Eh lo tau gak? The real adventure Kayak gini nih Nih Bentar lagi nih Udah lo coba aja Kali aja cocok Sini dulu Mana? Sini 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 Terus lanjut nih Sini 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 Wah Bisa bisa Sini Gue ikutin lah Wah Nyerif Satu lagi Si Dinda tuh Kemana ya? Kok Dia gak Kesini nih Maren-maren Sekarang juga gak ada Wah Tau gue Kayaknya sih gara-gara lo nih Oh parah lo Asli sumpah parah lo Dia udah gak mau Dateng kemari lagi Ah serius lo Ambil segitunya Enggak deng Dia lagi ekspedisi Ah setan Gue pikir lo serius Udah tenang aja kali Berapa lama dia Biasanya pergi begituan Gantung Bisa cuman berapa hari Bisa juga berapa bulan Eh Doktor Pindi Setiawan Apa kabar dok? Beri Alhamdulillah Bareng-bareng dok Eh dok Kenalin dok Teman saya nih Arief Saya Arief Oh iya dokter Pindi Pindi Arief Sakit Eh Apaan sakit Kan emang lagi sakit Dia tuh galau nya lagi kronis gitu dok Ibu itu kak Itu lagi basah-basahnya tuh Fresh wound Bener nih Enggak Dia kan orangnya begitu nyablaknya asal aja Meri dipercaya Enggak enggak Dok Lihat kan Gejalanya Selalu menolak Nah ini gejala-gejala kronis nih Kayak gini dok Eh Bawaannya bentar lagi pengen Gores-gores nih dia nih Harus semua orang tau nih Ke provinsi kalau perlu ceritain Udah lu sabar aja dok Bawa obat gak Tolong dok Eksekusi dok Enggak 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 perlu Enggak Canda doang dia Iya Tadi beneran ada tuh Obat kalau orang lagi hatinya kenapa gitu ada Serius katanya enggak Iya kalau beneran ada sih saya juga mau denger Emang ada? Lu kayaknya lagi gelap nih ya Lu kayaknya lagi gelap nih ya Lu tau kegiatan calving? Gua Gitu masuk gua Gelap Apa yang lu butuhkan kalau gelap? Center Nah Cahaya ada Lu akan melihat dunia yang baru Lu mau lihat cahaya itu? Kita cabut Ke climbing wall Aduh Aduh Ayo Pesak Ha 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 Tep Aduh Gimana bro Wah Capek dok Apa yang lu rasain obu naik? Awalnya sih Tadinya pas pertama Tadi gua cuma mikirnya Ngapain dokter ngajakin gua Tujuannya tuh buat apa gitu Terus Ya akhirnya gak fokus tadi Pleset Akhirnya pas yang manjat kedua Gua mikirin Cuma fokus sama ini nih Titik biru Gua tadi mau nyampe ke titik biru Gimana caranya gua harus nyampe Akhirnya tadi fokus Bisa Sempat mikirin cewek lu Enggak sih Hidup ini kayak petualangan bro Penuh dengan unpredictable Kalau lu Tadi kepleset Unpredictable kan Kalau lu galau Kalau lu menjadi korban keadaan Lu gak akan pernah sampai titik biruin Lu gak boleh jadi korban keadaan Lu harus bisa Mengatasi itu Dalam hidup itu Banyak hal yang Tidak sesuai dengan keinginan terjadi Tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja Oke Oke Iya Makanya gua gak boleh jadi korban keadaan Hehehe Makasih ya dok Hehehe Sekarang Kita turun Turun sekarang Turunnya gimana Dua pilihan Apa itu Loncat atau gua dorong Hah? Bentar, bentar Kok Cuma dua pilihan Loncat atau gua dorong Eh, eh, dok, 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 ditul Wah nggak lucu dok. Wah. Waduh. Waduh. Ancteri kelemes dok. Steve. Mungkin lo kenapa sih lecek mulu. Gue kayaknya lagi butuh usaha deh. Nah gini-gini doang gue. Aduh sepuluh. Manjat aja lah diri. ini kan udah bisa tuh berapa meter lah gua nyari yang apa yang lebih gua gitu ber yang lebih gua aja apa gitu ada sih yang lebih lo lo balik aja ke Jakarta lo masuk dalam sebuah gua yang isinya itu pintu kaca lo masuk kembali ke dalam dunia lo yang isinya lembur 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 cashflow AIU wih selamat pagi-pagi gimana sehat baik beri sehat sehat dong bagus mau apa pak kopi sunrise mojito aja nggak pakai gula ya biasa siap terus gimana pak sibuk apa sekarang pak ya ginilah ber lagi sibuk cari-cari orang nggak gampang cari orang sekarang buat diapain Pak buat menuhin tim kita oh saya butuh orang finance Bapak lihat deh tuh dia dulu ya mantan pegawai di salah satu bank terkemukalah oh iya nah dia resign karena dia butuh penyegaran butuh suasana baru Pak saya panggil ya Pak boleh boleh Riff 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 mau kerjaan nggak lo sih cepet mukanya sih kayak orang finance ya kayak uang kertas lecek bahan jilis kan bisa aja loh kopi ih sebentar dulu dulu kenal dulu dia pakai oh halo pak saya Riff Chris silahkan silahkan iya eh kopi mana kopi thank you oh minum pak iya iya silahkan sibuk apa nih Riff wah ini biasa masih adaptasi sama suasana baru setelah kemarin setiap hari kerja terus sekarang lagi cari gairah baru aja Pak oh iya lagi sibuk nggak hari ini saya nggak ngapa-ngapain nggak ya lagi santai justru oke oke bisa kalau waktunya lagi tepat bisa mampir ke kantor saya oh boleh boleh iya hari ini kalau iya kalau misalnya pas nggak sibuk aja bisa aja saya nggak ngapa-ngapain juga kebetulan oh iya saya minum dulu silahkan eh ayo kita sekarang ya ya Pak Pak ini agak ada apa ini kok berjijir semua ini oh iya ini kebetulan kita waktunya stretching nih kebetulan Mas Riff mungkin Mas Riff mau ikutan stretching juga boleh 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 nah semua tuh ngelakuin ini lakuin ini tanpa terkecuali betul tanpa terkecuali kita lanjut sebenarnya saya punya prinsip satu loh mas Arief kalau misalnya kita ditugasin jadi rumput itu kita bersyukur sama Tuhan karena walaupun jadi rumput yang penting kita jadi rumput yang paling hijau siapa tuh suatu saat dikasih kesempatan bisa jadi semang nah pabrik ini mas Arief start itu pertamanya dari hanya mulai dua mesin dua mesin mbak ini berapa total? saat ini 3500 karyawan lebih jadi kita bukan hanya untuk mencari keuntungan atau pertumbuhan perusahaan semata tapi kita lebih menekankan dari sisi apa yang kita terima kita persembahkan kembali kepada negeri ini yang juga merupakan karya dari Tuhan yang pencipta seperti itu mas Arief itulah core value dari perusahaan kita yaitu blessed and blessing iya 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 ini model baru ya? ini model baru ya oke ini model baru kita nih mas Arief oh ini model baru iya 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 akan keluar dan tadi saya bertanya-tanya pak tujuannya kita mau ngomongin apa ya? mas Arief lihat posisi ini ini finance manager kita masih kosong nih mas Arief tadinya harapan saya mungkin mas Arief bisa bergabung dengan kekuatan pengalaman mas Arief untuk bisa bergabung disini gitu mas sebetulnya iya 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 finance manager ya? iya kita bisa bangun mimpi nih sama-sama untuk mewujudkan negeri ini untuk ke dunia petualangan yang menjadi mimpi kita iya 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 memang sebenarnya bidang ini adalah bidang yang sudah saya tekuni selama tahun terakhir tapi ini ini terima kasih sebelumnya nih mas Chris sama-sama saya udah ditawarin satu bekerjaan yang luar biasa iya terus saya minta maaf sekali karena saya juga kebetulan lagi ngejar mimpi oke iya saya juga masih mulai dari yang kecil belum sampai ke mimpi saya tapi mudah-mudahan dalam waktu entah kapan saya bisa menggapai mimpi saya itu untuk mewujudkan itu iya jadi saya mohon maaf ini kalau sekarang hanya waktunya aja yang belum tepat buat saya oke oke gitu iya nah mungkin mas Arief saya paham mas Arief ya tapi barangkali suatu saat nanti mas Arief ada perubahan rencana juga ya setelah mas Arief pikir-pikir juga silahkan mas Arief bisa kontak saya langsung iya iya hei kakak bangun sudah mau pulang sudah toko sudah mau tutup ini sudah malam saya mau pulang nanti ditunggu sama istri saya dulu disana dimarahin lagi per-per-per-per tolong per-per-per terima kasih aduh anjrit pagi pagi liat begituan kebawa perasaan lo ya kebawa perasaan lo ya untung dateng kebawa perasaan lo ya tapi gimane apa lo udah nentuin pilihan lo maunya apa gue tau sampe sekarang aja masih bingung gue maunya apa gue mau ngapain Allah aduh Arief deh gini aja deh lo cuci muka gue buka toko gue nyiapin kopi dulu nah eh hmm 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 Arief minum dulu biar gak sakit hmm kalo lo sakit ya ngurusin gue kan gak ada ngurusin lo ya kemarinan sih ada tuh yang hampir bisa ngurusin lo semana aja kalo gak jadi udahnya nape bisa sedih sedih mulu muka lo udah ya bisa ngangguk enggak gak sedih bukini tuh gak enak Rief ah POKI salam mesantara kebetulan Pong patah hati Pong hehehe hehehe harta tahta dan wanita tiga hal yang kerap membuat manusia menjadi buta hehehe tapi cinta adalah anugerah yang puas hal terindah di dunia tapi mencintikannya sebuah kesedihan adalah pekerjaan yang sia-sia itu siapa tuh? Ongki Ujangka lokal hubungannya sama tempat ini apa dia? ya dia seneng bantuin ngirim-ngirim barang lo kenapa sih? setiap masalah gue tuh gak semua orang harus tau loh gue gak nyeritain lo lo cuman ngasih kodol ngasih tau ah biasaan lo i'm James and this is Bond oh James Bond ya ya meres ya siap nih thank you mau kemana lagi bisa disini loh udah cepetan berangkat deh hehehe dunia itu seluas langkah kaki teruslah melangkah untuk mencapainya jangan pernah tahu karena dengan begitu kita akan mengetahui kehidupan dan menyatu di dalam tuh Suhokji tuh tepat sekali anak ibu lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafika eh gue berikut dia gak? ngapain lu ikut-ikut dia? ha? lo mau jadi rangga? kirim-kirim puisi buat cewek? lo gak ngerti loh hanya ada dua pilihan apatis atau mengikuti arus dan aku memilih orang yang merdeka Suhokji ah lo gak ngerti ah eh kompom oh lo menangat hidup seperti roda biarkan dia terus berputar dan kita hanya mengikuti arah rahasia dari sebuah petualangan adalah dengan mengulai perjalanan dunia bagaikan sebuah buku siapa yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca satu halaman iya iya hidup adalah perjalanan melakukan perjalanan untuk kehidupan lanjutnya ya gue diam dulu bentar halangkah mencengangkan ketika teknologi melampaui batas kemanusiaan raga disini jiwa melayang entah kemana ya dari apa yang gue pikirin jawabannya tetep aja gak ketemu nih masalahnya nah logika hanya akan membawa kita dari A ke Z tetapi imajinasi akan membawa kita kemana-mana bang lu kalo ngomongnya mas lalu begini atau ada settingannya sih? oh pertanyaan sumber ilmu pengetahuan bini lu gak gerah lu ngomong gini mulu kalo sudah cinta kentut pun berasangin surga lubang sih ya parah bang gini deh udah gini deh kalo berhenti depan aja deh udah saya sampai disini aja kita sampai ketemu di toko ya saya harus ada kerjaan lain baiklah makasih loh buat semua perkataan-perkataanmu tiaranya semoga kau mendapatkan pencerahan anak muda gua lagi yaudah ketemu di toko ya dah waduh anak muda woy woy handphone test bong bongi woy waduh si yo siap 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 wah asah baru kita nyampe nih mu siap 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 Pak, halo, ikut duduk, ya silahkan, ya, 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 apa manjat, iya, oh, itu, kenapa, senang manjat, saya baru mau mulai senang, cuman kalau bapak saya almarhum, dia pemanjat, iya, iya, manjatnya, iya, siapa ya bapaknya ya, nama bapak saya Husein Rahman, Husein Rahman, yang tinggal di Dago, Dago, iya, betul, itu temen saya, itu, oh, gitu, kenapa sama bapak saya, eh, siapa namanya ini, saya Arif, saya Mamai, oh, iya, Arif, Bangkeng, oh, iya, saya melakukan Mamai, Bangkeng, gimana ini, saya lama banget, ya, itu udah meninggal, iya, udah meninggal waktu, saya kecil, saya habis dari situ pindah ke Jakarta, Terus, eh, coba, pulang lagi ke Bandung, awalnya tuh jadi, jadi pemanjat karena apa, karena hobi, hanya sekedar hobi, iya, jujur aja, dulu, gagah lah, oh, dulu tuh, gagah-gagah, dulu tuh, manjat tuh, gagah, laki-laki gitu ya, dulunya kan saya, apa ya, Oh, nakal, nakal, preman eh, oh, nakal, preman, preman, preman pasar gitu, jadi separoh, preman apa, jalan, amaliyani, kosambi, pasar kosambi, separoh itu wilayah saya, saya berhenti jadi preman, Yang muda-muda lebih berani, lebih nekat, iya, 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 kan saya seiring dengan waktu, agak sedikit dewasa lah, wah, ini yang kecil-kecil baru muncul, tapi lebih, lebih nekat gitu, tiba-tiba saya ketemu, ketemu temen, temen 1 SD di Banjarsari, Dia nanya, kamu sekarang jadi apa, saya jadi preman, SMA lulus juga, enggak gitu, udah sekolah, sekolah malem lah, ada sekolah malem di Bandung, Apa itu sekolah malem? SMA, jadi, lu daftar aja kelas 3, ikut ujian, nanti udah lulus, bisa kuliah, gitu, gitu, itu saya lakukan, terus saya kuliah, terus, ya, di kampus saya paling tua lah, Umur 25 tahun, baru kuliah, gitu, umur 25 tahun, di situ pertama kali manjat, terus, saya senang manjat, saya lihat film, saya lihat film, di bioskop, ya, ada nama filmnya itu, Aiger Sanxian, Jadi, oh, ini, ini pendaki gunung tuh kayak gini, gitu, banyak alat, bahwa, wah, jadi, bisa lakukan sendiri, manjat, manjat, tapi, ya, enggak, enggak belajar dari mana-mana, gitu, Lihat, ada pameran, ada buku, saya lihat, wah, bahasa Inggris lagi, gitu, terus, sambil kuliah, terus, pelajari, gitu, jadi, manjat, ngawur aja, ngawur, pas tahun 80, saya ketemu, sama, mas Hari, Kalau mau belajar, bawa teman-teman yang banyak, wah, saya kumpulin, bawa 22 orang, belajar lama, eh, belajarnya 9 bulan, Oh, mau buat manjat? Iya, semua ilmu dikasihin, tapi ada perjanjian, lo belajar boleh, gratis, enggak usah, alat, enggak usah pikirin, tapi, harus bisa ngembangin olahraga panjat tebing ini di Indonesia Maaf, ini, Pak Mamen sama Pak Bongkeng, umur berapa? Saya, 64 64? Saya, 66 Oh, tapi masih aktif manjat dan mendaki, maksudnya? Iya, masih Kalau aku mungkin, pendaki, ya Pendaki gunung Pendaki gunung Tapi, aku juga suka memanjat, dan berawal dari memanjat, karena memanjat, itu bagian dari mendaki gunung, kan Jadi, kita ingin mengembangkan kegiatan, misalnya mendaki gunung dan panjat tebing ini pada saat-saat zaman kita kan masih sepi gitu ya Hutan rimba masih lebat gitu ya Sekarang udah mulai, apa, banyak perambah mungkin ya Udah mulai, ini, dan sudah mulai kotor lah Karena, banyaknya para pendaki masuk gitu, yang tidak berbawasan lingkungan gitu Hutan sudah mulai gundul, karena, apa, penebangan liar ya, perambahan hutan dan sebagainya Nah, itu yang kami khawatirkan pada saat ini Nah, pohon-pohon itu kan dibutuhkan ya oleh kita-kita sebagai manusia, untuk masalah oksigen Nah, sementara juga di sini, pabrik-pabriknya pun sudah munculan yang, bahkan yang mengulakan polusi ya Nah, apakah ada pabrik oksigen? Nah, harus dari kita sendiri gitu ya Nah, dimana kita harus menanam pohon dan sebagainya gitu kan Untuk kehidupan anak cucu kita nanti tentunya gitu Terima kasih kalau gitu Tempat berikutnya kemana? Mau ke Tebing 125? Saya ikut ya? Boleh, boleh ya? Oke Tentu, berbahagia itu tuh Tentu, naik, pinggir, pinggir, naik Boi, ayo dong Mas, semoga-moga, udah letak ya Iya Ayo Ayo Tentu, kemana? Siap, kemana? Siap, kemana? Yuk, ngering Ya Teng Teng Matian, Ceng Expedisi Ceng, kenalin nih, ini Arief nih, ini anaknya Pak Husein ini, temen kita nih, ini dia master, Indonesian master, kontainer, oh gitu, iya, dia itu berhasil naik tujuh gunung di tujuh puncak benua di dunia. Wah, saya di tangan yang tepat dong, saya boleh sambil duduk? Aduh, capek banget, baru segitu aja udah, capek, si muda jangan dikit aja udah, cap, belum biasa Pak, ini nanti kita manjatnya disini, iya, gimana, ini, ini deh, disini nih, iya, namanya juga belajar, manjat, sederhana, kayak naik tangga, lu pernah naik tangga, benerin genteng, ya itulah, tangga kayak gini nih, iya, iya, tapi mana buat kaki, Kaki buat tangannya, itu, itu, itu ada lubang, ada celah, itu pegangan, ada injekan. Masih bingung? Wah, gak usah bingung, gak usah takut. Lu percaya alat, percaya sama pelatih, yang percaya pada Tuhan. Ceng, ajarin ya, saya mau ke warung lah, oke, iya, 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 sampe jumpa, iya, kan sebelum kita mulai latihan saya boleh duduk lagi, masih cap, ya. Nah, ini nih. Aduh. Duduk, duduk, silahkan. Aki-aki kuat banget. Itu mah, aki-aki berdegong, sama di lawan. Mereka manjat juga? Manjat, masih kuat. Kuat. Gila, gila. Ini aja jalan sepegol. Aduh. Aduh. Oh, oke, naik. Turung. Ya. Apatah kiri. Hah? Apatah kiri. Kiri mana? Kiri, kiri atas. Itu? Ya. Set. Mana lagi? Ngecok lagi, ngecok lagi, ngecok lagi. Ke belakang. Biar ngalitin. Manjat itu hanya berpikir, fokus pada ruang 2 meter persegi. Jadi kalau berpikir yang lain-lain, ini tenaga aduk keburu abis, gitu. Jadi udah terus aja fokus, manjat. Sampai tujuan. Tujuannya adalah puncak. Yang membuat itu semua simple karena pemandangan? Atau apa sih? Tiba-tiba bisa jadi mencintai manjat? Apa karena pemandangan? Bagus? Dan udah aja. Apa sih? Ya, tentu ada ini ya. Ada kepuasan lah. Dan selain itu, meskipun tanpa harus dipamerkan, gue laki dong. Gue laki. Iya, iya, iya. Kalau soal kelelakian nggak harus dipertanyakan lagi ya? Soalnya manjat tuh, orang udah ngeliat tebak. Orang udah, ah nggak lah. Karena takut ketinggian. Tapi begitu liat sungai, weh asik ya. Padahal, bahaya di sungai itu lah ya nggak keliatan. Tapi begitu ini tebing. Tebing itu olahraga ekstrim, zero accident. Kalau pelakunya betul melakukan prosedurnya. Kalau saya tadi nggak dengar ya, zero accident, terus akang manjat. Kayaknya selalu fokus, selalu mencapai puncak. Tapi pernah nggak sih kan? Gagal. Karena gini, saya kalau boleh juga, saya bukan ngerasa gagal. Tapi saya ngerasa kayak jalan yang saya ambil di hidup saya agak salah. Dan kadang-kadang saya ngerasa gagal lah. Akang sendiri pernah ngerasa gagal? Sering. Gagal-gagalan terbesar lah. Gagalan terbesar? Ya, waktu pada saat mendaki Efres. Waktu itu pengalaman masih minim. Tapi kesempatan ini, meskipun beresiko, ya saya harus ambil. Saya harus ambil untuk menambah pengalaman. Tapi gagal di ketinggian 6500 atau camp 2 lah. Tapi saat itu, saya membalik ke arah puncak. Saya akan balik lagi. Cuman pada saat itu ya memang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Milih kawin atau Efres. Oh gitu ya? Milih kawin atau Efres gitu. Tapi karena... Salon perwesuri dan jaman... Pada saat itu, dia mengerti. Dia mengerti... Efres adalah mimpi kamu yang... Kamu tunggu sebelasan tahun. Jadi... Gue ngalah deh. Gue target dulu. Apa, Efres dulu. Dan gue sendiri ya memang... Waktu itu cewek gue tau. Pokoknya gue kawin... Kalau sudah sampai Efres. Gue kawin kalau sudah sampai Efres. Mungkin ini yang dirasain sama bapak saya waktu manjat. Tapi... Sekarang dia manjatnya di akhirat kan. Hehehe. Sorry ya? Eh, nggak apa-apa kan. Udah lama waktu saya kecil. Mbak, boleh... Ini ke Bandung? Iya, mau ke Bandung? Saya boleh. Nih, Beng. Mana sih? Tadi kok nggak salah ada foto selfie gue ini? Nih, coba cek. Ini deh. Ini sepi. Marang. Tadis! Mantep ini memang. Siap? Cheese kacang bun! Cheese! Cheese! Bapak! Cepat! Baik! 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 Ya, terima kasih ya. Maaf. Ya, terima kasih ya. 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 Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Wih, Alhamdulillah Temen gue masih hidup, gue kira lo mati kelindes Barangan lo ngomong, maksudnya gue gepeng terus gue nempel di jalan kayak kodok Gak Harapan lo gue jelek amat Lo kan gue hanya ini aja, memang kira-kira berdua Gue bikinin kopi lo Ini dong, yang enak dong Halo, hantuk gue Cerita dong, cerita dong, gimana-gimana, apa yang lo temuin Gue tuh, ini, mencari serpian-serpian hidup Seth, bahasa lo kenapa jadi kepongki-pongkian gini Nah, gak satu lagi deh temen gue Eh, tapi gue serius, beneran Ya, gue juga serius sekali, lo kepongki-pongkian Jadi kemarin tuh, perjalanan yang buat gue tuh banyak hal-hal baru di hidup gue Terutama pengalaman, dimana ini pengalaman yang membuka mata dan membangkitkan harapan gue lagi Gitu, banyak hal-hal kecil yang ngebawa perubahan yang besar di hidup gue Terus, contohnya apa? Nah, nih, 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 contohnya nih Contohnya, kayak misalnya kemarin kan gue gak bawa HP nih, ya kan Gue gak bawa HP itu, gue jadi maksa buat ngebawa diri gue buat ngobrol sama orang Gue dengerin pengalamannya dia, gue dengerin secara emosinya dia gimana Terus, daripada browsing seruan ini, lebih nyata gitu rasanya tuh Thank you Gue aja gak nyangka, kemarin gue kayak Kok ternyata gue bisa, ya? Gak nyangka, lu? Gak usah, lu, gue aja gak nyangka Nah, kalau ketemu lu aja gue gak sangka, harusnya bukan lu yang gue temuin Ah, ini dia nih hero gue nih Gimana ya, Pongki? Kalau mau jadi kayak dia nih, quotes-quotesnya dia nih yang banyak merubah hidup gue Saran lu mah, ah Belajar dari hari kemarin, wah tuh Hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok Keren Dan yang paling penting adalah Tidak berhenti untuk terus bertanya Hah, tuh Sampai disini ada pertanyaan Nah, dia tuh, 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 banyak Itu quotesnya siapa? Pongki Nah, Rik, udah nongkrong-nongkrong gitu Heh, Mang Ya, nongkrong-nongkrong aja, Mang Ya, tuh, ngobrol Habis pulang dari Citata Hmm Capek Tapi seru sih Dapat apa nih, Citata? Ah Dapat Macem-macem, Mang Cuman Dari tadi tuh saya mikirin Nih, kayak Pas saya kesana, kayak Kayak ada perasaan yang Yang udah lama gak saya rasain lagi Saya kayak Kayak Kiliat Bapak lagi manjat Bukan bener Kalau takdir, mah Dijauhkan Sejauh apapun Baliknya ke situ lagi Maksudnya? Ya Mungkin kamu juga Dengar ceritanya Kenapa Ibu mubah ke Jakarta Karena Ibu harus kerja, bukan? Wah, bukan dari itu sebetulnya Dia gak mau Kamu mengikuti jejak Ayahmu Ayahmu itu dulu Hobinya Mendaki gunung Memanjat tebing Tapi bukan hanya sedar hobi Dia tuh Dia tuh orang yang penuh pengabdian Pendakiannya Pemanjatannya itu Dia abdikan buat masyarakat sekalarnya Karena dia sadar betul Kebermanfaat dirinya Dibutuhkan banyak orang Itu yang aku kabumi Sampai saat ini Sehingga aku pun mengikuti jejak dia Barangkali itu juga Yang menjadikan ibumu terlalu cinta Sama ayahmu Cintanya itu Kemudian Dialihkan pada dirimu Selamat malam Perjalanannya mengelilingi 97 negara Jadi maaf berdua Pake motor Judulnya Impossible Journey Impossible itu kata siapa? Mungkin kata orang-orang yang tidak pernah mencoba Karena keburu udah Terpikir masalah yang kami ada Jadi bagi saya Tidak ada yang tumpah Yang penting Mau mencoba Dan mencoba Dan mencoba Ketika tidak berhasil Kita harus sebenarnya belajar Ada pembelajaran yang kita dapat Tidak sia-sia Coba lagi Belum berhasil lagi Bertambah ilmunya Bertambah 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 Akhirnya Berhasil Dan walaupun kata orang Sudah tidak ada harapan Tetap coba Tetap Yang penting kita yakin Itu yang lebih penting Tapi ada masalah kan? Tidak ada Tapi yang penting adalah Bagaimana kita menghadapi masalah Kalau saya tuh lebih ke cari makna hidup gitu Jadi itu apa? Makna hidup itu apa? Saya aja masih bingung Jadi gini Nih Kalau kita naik mobil lah Ya kan naik motor aja Kita cerita mobil ya Mobil Kan kita tuh kaca-kaca gede Iya gak? Jadi naik mobil itu Di hidup itu Banyak ke depan Kita itu dikasih Pion kecil Kecil Itu sebenarnya untuk koreksi Sasa Di ation Belakang ada apa? Ada kiri Mundur Mundurnya juga kan dikir Gigi mundur itu cuma satu Majunya lima Kenapa? Itu kehidupan Maju yang banyak Mundur lihat-lihat dikit Jangan terus diakti masa lalu Atau ketubru Bener kan? Iya kan? Bener Mamang mah inget Kata-katanya si John Mallory Because it is there Nah, tambahin And we will to there now Untuk sampai ke there Harus there DER 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 DENUK KEN DENUK KEN DENUK KEN Terima kasih, Pak. 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 Pacar nih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini berasun loh. Inspirasi banyak orang, nih. Wah, bener. Gila, gak nyaka gue. Nih, inspirasi bikin beginian. Gua mau jadi mainan. Ini berasun loh. Ini berasun loh. Ini berasun loh. Ini berasun loh, Pak. Ini berasun loh. Ini berasun loh, Pak. Loh, luh gak pernah nanya sama gue, lo gak pernah ini. Ngapain gue jawab? Wah! Ya! Eh, udah. Ya udah, berpelanggan tuh. Kok itu? Yah... Kita tutup lagi. Jadi kalau anda lihat yang agak warna-warna agak merah-merahan gitu, olehnya itu, itu kompet. Itu, buat gambus gitu. Gambus yang ditutup, ambil olidnya, fotolanggur gitu. Jadi yang ambil itu, olidnya, juga kita dipakai untuk tolong, ambil itu. Nah, ini teman yang kanan dari Jerman, yang kan kanan dari Sepanyol. Nah. Udah telat liat. Ssst. Lo kenapa sih? Nggak tenang gitu, kayak gelisah. Kagak, kan gue lagi jualan. Jagain itu gue. Kagak ada apa-apaan. Yakin? Ya udah, kalau lo yakin. Hai, Rin. Halo. Kamu kenapa? Eh, coba aja itu. Cowok petualang. Dijadinya kapan? Kalau nggak salah pas trip terakhiran kemarin. Ah, mungkin karena itu juga tuh lo ditolak, Tripp. Ssst, aku tanya. Coba ntar ya. Ini dimana ya sayangnya? Cipta gelar kayaknya di Subang dah sayang. Subang? Enggak pernah denger jadi dimana. Kamu mau ke sana emang? Pengen sih menyenangkan. Coba nanti gue tanyain sama ini ya. Sama yang di sana tadi. Duh. Wih, punya siapa ya? Ini. Mau nanya-nanya ya? Tuh, batang dua. Yang punya tuh. Oh. Punya lo ini, bos? Iya, punya gue. Oh. Iya. Apaan? Itu tulisan itu. Mendaki Gunung lewati lembah. Oh, bisnis traveling. Iya, bener. Udah lama? Ah, baru. Baru. Baru? Iya. Kemana aja? Lain tuh tulisannya. Ke gunung sama ke lembah berarti. Ini banyak. Bukan cuma gunung lembah. Camping ada? Hah? Camping ada juga? Ya, bisa. Bisa. Oh. Enggak. Sebenernya sih gue tertarik sama ini. Kampung, apa nih? Kampung Senjung di Subang. Oh, bagus banget tempatnya. Iya. Ini bagus. Gitu. Karena berminat? Mengin sih. Ada jadwal? Wah, gak ada. Udah penuh banget kesitu. Oh. Karena saking bagusnya dia. Udah. Penuh paling. Tahun depan lah ya. Tahun depan. Tahun depan. Coba aja daftar lagi. Gitu. Oh gitu. Tahun depan ya? Gitu. 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 Tadi lu belum penuh? Gitu. 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 Oh yaudah. Boleh tulis aja dulu deh. Dia tulis bareh? Berdua. Iya. Ah. Fair 하나 ya? Iya. Iya. Ya. Besarrah ke máu. Aduh, ini gimana nih? Gue kurang-kurangin juga tetep aja biayanya meleset nih. Lu kurang-kurangin apaan? Makanannya udah gue kurang-kurangin. Itu gimana tuh? Hahaha, segini doang. Untungnya. Iya, kagak cukup tuh gue nombok kalau begitu. Wudah, cancel aja. Gak bisa dong di-cancel. Baru juga mulai, gak ada komitmen ya dong gue. Rip, iya. Kalau lu lihat dari sini, ada tiga hal yang harus lu pertimbangkan. Supaya lu nge-cancel perjalanan ini, Rip. Satu, ini beserta cuma dua orang. Lu bakal nombok. Iya sih. Yang kedua, Pesertanya itu... Dinda, sama... Yang ketiga, ada dua orang lagi pacaran, dan lu nyempil di tengah-tengah. Bakal jadi apa tuh? Kesetan ya? Nyamukku, nyamukku. Nah, lebih parahnya lagi nih, Rip. Selama trip ini, lu akan ngutuk diri lu sendiri. Mas, untung lu gak ngutuk diri lu jadi kodok. Wah, udah gak apa-apa deh. Aku jalanin reda, di rumah. Parah. Rip, jangan gini, Rip. Malu, Rip. Rip, malu, Rip. Banyak kamu, entah gue gak melenggiru semua. Rip, Rip, jangan gini, Rip. Gapapa deh, udah lah. Aku lanjutin reda. Gimana dulu ya? Rip. Rip, tapi bener. Rip, pengen tau, Rip. Gak gue melenggiru sama bos gue. Oh, duit gue udah tinggal dikit. Terus gimana? Rip, Rip, jangan gini, Rip. Gak gue melenggiru sama bos gue. Nah, lewat, lewat. Leluh, leluh. Nah, tinggal lurus aja tuh. Lurus tuh. Nah. Jangan pegangan, tiap-ti, bahaya. Jalan-jalan setapa. Eh, jangan pegangan, eh. Rip. Kalau di depan kita dong. Bukan gate kita. Yuk. Iya, iya, iya. Nah, maaf. Maaf, di sini jangan pegangan. Bahaya. Jalan kecil soalnya rumah sakit jauh. Yuk, 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 yuk. Lihat pemandangan. Kalau mau cuci muka, kali kiri bersih. Lepas pegangan tangannya. Tangan, tangannya dilepas. Bahaya soalnya. Hei, aku duluan ya. Iya. Tia-tia. Tia-tia ya. Tia-tia ya. Lu udah lama jadi gate? Ya, lumayan. Berapa orang yang udah lu bawa? Lumayan. Pernah ada yang ngobrol enggak? Lumayan. Maksudnya, saking lumayannya nggak ada. Tapi lu punya ERP? Apa tuh? ERP, ya. Sedangnya lu tahu kalau rumah sakit sama puskespas deket-deket sini. Oh, kalau itu kan kan. Aku tinggal googling aja. Karena ada info rumah sakit. Tapi, gue tadi cek sinyal, nggak ada sinyal di sini. Ya, kan gue bisa nanya orang. Orang sekitar sini kan pasti tahu rumah sakit sama puskespas di mana. Kalau kayak gitu, gue berubah-ubah, ya. Hah? Kamu senyum, emang sejarahnya gimana? Kenapa namanya kabung senyum? Soalnya dulu ini, di kamung senyum tuh ada orang yang bertapa, orang sakti gitu. Nah, sampai sekarang tuh orang itu nggak ditemuin. Cuman katanya kalau dia lagi bertapa, wajahnya tuh memancarkan cahaya. Sama mukanya selalu senyum. Ui. Goyang, digoyang, semua bisa goyang. Ya, begitu? Bagus, Pak. Mohon, mohon, mohon. Itu namanya celempung. Celempung. Celempung iya, secara senama warisan ternyum moyang. Kepungkur, celempung, celempung. Ayanak, senyumnya sepertos kia. Tina awi, gitu. Jantan, upami huburan ma, sami kan, sarang alam. Itu lepas tina bambu, tina awi, gitu. Makanya aku, abah, didama kesenian sunak. Nyati buhun, ya. Kadang-kadang, ngedama, ya itu. Kango, ngehibur, urang serena tina bambu, tina awi, gitu. Jadi, ini itu, ini namanya celempung, kesenian ini. Kenapa dari bambu? Ya, karena sesuai dengan, memanfaatkan alam, gitu. Ya, apa ya? Nah, terus, ininya, apa, ini tuh kayak jadinya khas dari kampung senyum itu sendiri. Kurang lebih begitulah. Oh, mohon, cuma gitu. Teras, ngehib? Bisa, upaminami kampung senyum teh, sejarahnya aku maaf, Pak. Itu bisa, Pak Susunda, loh. Di sepatnya kampung senyum teh, salah satu nanya, kalau bisa jami dong, apkadiya, pengintan dihanap tadi, ya, kan, tebih, jalannya. Seolah, anu balok, anu kumah, jami seolah, kenal, loh. Di mana kampung senyum teh, di mana kampung senyum, nyadang kapal, ya, tiasa senyum, tuh ayahnya, ayah, alat musik, gitu. Seperti jenis. Janten, janten hiburan lah, gitu. Alat musik, gitu, gitu. Bisa jami, sadanya, bisa senyum, gitu. Tiasa senyum. Jadi, alu ngerti ini, ya? Jadi, nggak ada ini, bro? Nggak ada bertapa, kan? Bertapa yang senyum itu? Dulu ada, dulu. Dulu ada. Iya, ada, Pak? Ya, nggak ada, sih. Tia, ayah, tia, ayah. Sebelum, orang yang bertapa itu, jauh sebelum Abah Rusit ini di sini. Katanya ada. Kalau ada-ada warga sekitar. Oh, tapi gue sih lebih ceritakan Abah Rusit, tadi belum nggak ada. Tapi selama Abah Rusit di sini, nggak ada. Ini kan cerita dulu. Oh. Iya. Oh, mana lagi ini? Iya, dong. Dikayang, dikayang, dikayang. Dikayang, dikayang. Bisa. Stick together. Sayang, aku minta maaf. Aku tadi duluan, kan aku udah bilang, kamu tahu kan aturannya? Iya, iya. Tapi tadi kan aku udah bilang, aku mau-mau ke situ, ya aku minta maaf, aku kejauhan. Ini tuh bukan masalah khawatir, tapi kamu tahu kan aturannya? Iya, aku. Aku minta maaf, Bang. Halo, ah, gimana? Gue lagi agak jauh sih, tapi gue usahin deh sempatnya ke sana. Yaudah, yaudah, oke. Gue jalan sekarang ya. Aku barusan ditelepon. Kayaknya aku harus balik duluan, ada panggilan besar. Aku ikut aja sama kamu. Gak usah deh kamu sama Rif aja lah, kamu cuma bikin aku lambat. Gak apa-apa ya. Rift. Ya? Kayaknya gue bakal putus deh Ya kalo emang ngerasa udah gak cocok ya mungkin putus emang jalan terbaik Kalo gue sih ngeliatnya emang kalian agak kurang cocok ya Tapi kenapa ya kalo boleh tau Nah gue kan sendiri liat tuh tadi Gue dianggap beban Dibilang memperlambat perjalanan Eh enak kayak gitu Paham sih Enggak itu kan mungkin iya sih cara nyampein dia mungkin salah ya Tapi kan ini kan masalahnya penyelamatan Kan waktu itu berharga Jadi ya khawatir aja sebenernya Eh lo jadi belain dia sih Enggak Iya Enggak Ya lo kasih pendapat kayak gitu Lo gak butuh pendapat lo Ya Udah Ya mungkin udah mau putus Berif Gimana trip perdana kemarin Berantakan Enggak salah dong Dugaan gue Ber Buatin gue apa kek Ye Satu apa kek gitu Siap Sebenernya gue sih ngarepinnya Ya Jus kayak apa gitu Hai Din Biasa ber Satu Oke Halo Ber Take way aja deh Ya Ya Ditambah satu ya Masukin juga Yo 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 Sampai jumpa Bad Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Boleh Sampai jumpa Sampai jumpa Suka manjat, mas? Iya Saya lihat dari bukunya Iya Memang pemanjat, juga berarti pemanjat ya? Iya Senang manjat Saya, oh saya hari, mas? Iya, saya hari Saya, apa Terakhir-terakhir sering nongrong disini Ketemu sama, yang saya tahu pemanjat Ada wabongkeng, ada Bang Mamai, ada Teman ya, mas? Iya Kenal? Sama-sama berkegiatan di outdoor Jadi, gampang-gampang Kenal banget, orang-orang biasanya begitu Orang yang sama-sama berkegiatan di outdoor Lebih mudah kenal Oh, komunitas atau? Enggak Kayaknya Mbak May sama bongkeng itu Tenaga ahli dari satu perusahaan gitu Aku kenal juga Wah, sering tanya soal hal-hal yang teknis Pak Bongkeng sama Aku manginnya Pak Bongkeng dan Mbak Mamai Oh, yah, 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 yah Saya ngeliat, Mas Hari ini seperti banyak gitu pengalaman, Mas. Gitu. Ada pengalaman apa aja, Mas? Maksudnya, di manjat. Pengalaman manjat ketika mempraktekan di buku. Aku nggak punya tali. Aku cuma beli tali plastik aja. Itu nggak salah, aku beli di salah satu pasar gitu. Aku gedein talinya 13 mili. Tali plastik gitu. Bayanganku dengan tali lebih besar, maka aku lebih aman. Padahal tali yang aku tahu sekarang, tali manjat berbeda. Aku nggak tahu, waktu itu aku jatuh. Dalam manjat ada ilmu namanya dynamic fold sama static fold. Jatuh dynamic atau jatuh static. Dan waktu itu aku jatuh. Waktu itu aku naik, peganganku patah, terus aku jatuh. Dan aku tertangkap oleh temanku yang menahan. Aku melewati dia. Melewati dia, jatuh itu melewati dia. Suat gitu. Ketika aku manjat gunung Aiger juga, kita pada posisi kita sudah dekat buncak. Itu kita putuskan, kita semua tidak usah pakai tali. Karena saya perlu kecepatan. Karena sementara lagi ada badai. Maka kita lepas semua tali. Kita berangkat semua. Dan dengan tidak ada tali, itu aku sudah di ketinggian jarakku dari titik yang aku tinggalkan itu kira-kira 3 ribuan sekitar. Dan ketika itu jatuh, maka aku harus mengkalkulasi. Aku harus pasang pengaman di sini, aku harus pasang itu, aku harus pasang itu. Dan dunia petualangan itu semakin tipis antara hidup dan mati, maka nilai petualangan itu akan tinggi sekali. Semakin tipis, kalau kamu melakukan antara hidup dan mati, kalau itu berhasil, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh apa-apa. Menurut Mas Hari itu semua orang harus berpetualang atau nggak? Oke, oke. Dari arti petualangan itu adalah Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui. Kalau Anda melangkah ke sesuatu yang sudah diketahui, itu Anda tidak berpetualang. Jadi kalau Anda melangkah ke sesuatu, ini kayaknya gue nggak berhasil, ini kayaknya gue berhasil. Itu Anda melakukan adventure, perjalanan yang berpetualang. Mau di bidang apa saja. Kalau kamu mau di bisnis juga sama, ini kayaknya gue rugi banget. Tapi dia lakukan itu. Udah tetap saya harus berpetualang ya, Mas? Iya, karena harus berpetualang. Kalau nggak kamu akan jadi orang statis, kamu akan biasa-biasa saja. Kamu tidak menemukan sesuatu. Kamu akan menjadi orang biasa saja. Tapi kalau kamu mendorong itu, kalau ada sesuatu yang... Ini gue nggak tahu di depan gue ada apa-apa. Tapi gue yakin ini, dengan kalkulasi-kalkulasi, saya rasa, saya pikir, kamu akan dapetinnya. Pengalaman saya cuma ngeliat manjat itu, cuma yang ngebersihin gedung doang, Mas. Hanya itu saja. Iya, iya. Iya, kalau kita nyimpang sedikit kepada kerjaan, membersihkan gedung, dan lain sebagainya. Itu orang-orang kasihan juga itu sebetulnya. Sebetulnya, karena aku ngerti. Ngerti bagaimana mengamankan, bagaimana mereka harus bekerja. Jadi kadang-kadang aku liat, oh ini nggak safe, nggak gitu. Dan setelah aku jalan sekian puluh tahun, dan umurku sekian, Aku merasa bahagia kalau aku bisa ngasih tahu mereka, Mas, itu nyantornya nggak kayak gitu tuh, Mas. Mesti kayak gini, mesti kayak gini. Dia nggak mau terima, nggak ada urusan aku. Karena safety bagi aku adalah ibadah. Jadi itu yang paling penting tuh. Nggak mau dikasih tahu orang. Kalau dia nggak mau dikasih tahu, sampai tiga kali aku kasih tahu. Dia tiga kali, dia nggak mau, yaudah. Tapi itu bahagia. Kalau aku bisa mengucapkan sesuatu tentang keselamatan kerja, Maka itu membahagiakan aku. Dan itu, tak cari terus tuh. Oh, hanya kasih. Ini namanya harness. Buat yang lindungi kamu. Saya kalau gitu, tahan. Jadi, cari yang enak. Kebijakannya yang enak. Ya. Kalau misalnya gue pindah ke luar kota, Tapi yang gue lakuin tetap sama, Sejajahnya. Nggak kemana-mana, jangan di tempat. Yang gue butuh itu, Hidup yang baru. Arti petualangan itu, Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui. Itu Anda melakukan perjalanan yang petualang. Mau di bidang anda saja. Kalau nggak, kamu akan menjadi orang biasa. Gigi Munur itu cuma satu. Maju-majumnya lima. Kenapa? Itu kehidupan. Maju yang banyak. Nah, gue liat-liat TV. Kok lu jadi belain dia sih? Ya lu kasih pendapat kayak gitu. Gue nggak butuh pendapat lo. Icon! Mana sih? Mana lagi ya? Baliklah gue. Ntar dulu lah. Ini jam-jam-jam nangopi nih. Kok pingin kopi dulu ya? Ya, gue nggak usah. Ini bodang-beda siap. Ngejar kereta gue. Udah lah. Ntar kapan-kapan lah gue mampir lagi. Udah kalau emang lo mau berangkat, sok. Tapi ingat saran gue. Apaan saran lo? Kayaknya nggak pernah ngasih saran yang bermutu. Eh, seenggaknya satu ada yang bermutu. Apaan? Jangan pernah lo kembali ke diri lo yang dulu. Ya. Satu lagi. Minum kopinya yang benar. Biar kagak jantungan. Bentar lah. Kalau kapan-kapan gue kesinin, gue mampir deh. Hai, Riff. Riff. Kayaknya gue mau minta maaf dia sama lo. Kayaknya kemarin gue egois banget deh. Selama ini gue nyari cowok yang sempurna. Ya, pastilah. Semua pengen. Tapi setelah gue pikir-pikir, ternyata bukan kesempurnaan yang gue cari. Tapi yang gue cari itu yang bisa saling melengkapi. Dan itu yang gue butuhin. Makasih ya. Udah ingetin. Bukan gue yang ingetin sih. Lo ingetin diri sendiri kalau itu. Jadi, balik lagi sama itu? Hmm? Ya enggak lah. Kalau udah putus ya putus. Pakin juga balik ke masa lalu. Ya, bagus kalau gitu. Ber. Kerja, Ber. Enggak ada orderan. Ya, buat gue aja. Ntar aja deh. Ini kan gue pengen denger nih kalian nyelesaiannya gimana. Hah? Lanjutin kali. Kan gue udah buka kartu. Udah. Sih. Eh, gue sekalian pamit ya. Pamit? Mau kemana? Gue pulang ke Jakarta. Emang kenapa disini enggak betah? Bukannya enggak suka disini. Cuman ya apa yang gue pengen semesta enggak mendukung aja. Susah buat ngewujudin yang gue mau. Jadi ya mendingan gue balik. Sampai ketemu ya. Oh. sukses ya, begini doang. Terus itu gimana? Ya? Eh, eh. Sampai ketemu. Coy. yang nonton banyak nih. Yang nonton banyak nih. Yang nonton banyak. Ah, kan? Penonton kecewa. Duduk kamu. Udah, duduk aja. Duduk aja. Oke? Duduk. Jatuh cinta itu harus sabar. Masa kau tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya tidak rela melinggalkan kau. Jatuh cinta itu harus sabar. Jadi tidak ada lain kata kecuali Anda harus tetap sabar. Ibarat kata kalau saya mau mengambil foto itu saya pun harus sabar sekali. Fokus. Kau pun harus fokus apa yang kau ingin kejar. Jadi seperti saya waktu sedang mau mendekati kelompok orang Badui itu saya perlu waktu itu delapan tahun. Harus mendekati dengan sabar sampaikan berkali-kali saya datang delapan tahun. Dan itulah akhirnya saya berhasil bisa masuk menembus ke dalam wilayah yang pribadinya mereka. Kau pun harus sebenarnya mampu. Bisa. Yakin. Cinta itu bagaian pohon tumbuh dan berkembang. Kita harus sabar merawatnya. Kalau kamu benar-benar cinta jangan putus asa. Kamu perlu waktu ibarat memanjat eding. Gak ada yang lurus-lurus saja. Gak ada yang mudah. Kamu perlu usaha. Perlu siasat. Perlu strategi. Toh yang kamu cintai juga manusia. Punya pikiran. pelajari jalan pikirannya. Kamu perlu waktu. Perlu kesabaran. Masalah saya itu bukan cuma di masalah perempuan saja, Kang. Tapi ya masalah yang lain masa depan kehidupan saya, pekerjaan saya. Jadi sebetulnya yang utama itu masalah lo apa sih? Perempuan atau kerjaan? Ya dua-duanya, Kang. Ah, katanya lo mau nyari tantangan baru. Tadinya kan begitu. Saya udah usaha, tapi ya usaha saya saya rasa udah maksimal dan kemampuan saya kan juga ada batasnya, Kang. Waktu kan juga ada batasnya. Itu artinya lo pengecut. Kenapa? Ah. Kemampuan seseorang itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kau merencanakan usia berapa mau memulainya? Ya kalau saya sih sebentar lagi juga umur 40. Yaelah umur 40. Itu masih tanggih bener itu. Ya aduh saya nih 77 masih jalan masih aktif. May? Umur 24? 64. So nikah usia berapa? Gua umur 45 baru nikah. Lu nikah usia tahun berapa? 46. Gua paling muda 27 udah nikah. Mau merencanakan kapan kau memati itu. Itu ada di tangan Tuhan kalau soal mati hidup manusia. Tapi yang paling penting adalah semangat untuk hidup itu harus tetap bergelora di tiap diri masing-masing. Kalau kau memang mau sampai pada akhir tujuan menjadi orang yang sukses. Seiring berjalannya waktu tadi kata mama itu kau akan bertambah terus kemampuanmu. Raihlah itu. Hidup itu harus dijalani harus dinikmati raihlah. Kita bukan hidup di dunia tapi dunia yang hidup di dalam diri kita. di dalam diri kita. sorry Sofian Arif iya weh halo Arif apa tau ini saya lagi nyari data buat buat yang legend yang biasa ada di sini ini ada nama lo Sofian Arif Seven Summiter's Indonesia oh iya wah keren gue boleh nanya-nanya dikit ya boleh sebelumnya lo pernah mimpi bisa mencapai prestasi lo ke gunung-gunung ini sampai puncak mimpi pasti berawal semua ada mimpi 2003 mimpi kuliah tuh ya masih kuliah kuliah lagi kuliah terus macem-macem buku terus akhirnya ada satu hal yang menarik jadi itu jadi mimpi gue karena itu tuh Seven Summit Seven Summit itu salah satu gunung yang itu ada di Indonesia nah dari itu nih banyak orang luar nih pendaki-pendaki lah ya maksudnya mereka tuh dateng kesini untuk untuk ngedaki yang gunung di Papua terus ngoleksi Seven Summit itu gue liat sejarah pendaki Indonesia nih wah ini gak ada nih apalau di gunung kita sendiri tapi gak ada orang Indonesia yang sebutannya tuh Seven Summiter lah jadi wah ini nih gue punya mimpi dari situ wah gue harus jadi mau jadi Seven Summiter gitu apa yang ada di kepala lu pada saat lu sampai ke puncak antara bangga terus haru haru terus udah apa ya asal udah bener-bener awal lah gitu wah akhirnya gue bisa nih sekarang lu bekerja masih di di gunung berkaitan dengan gunung sekarang apa bikin apa travel agent gitu lah ini konsultan petualangan tapi khususnya gunung dunia 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 sedangkan kuliah S1 nya di visif S1 nya di ekonomi gak ada nyambung ya gak ada nyambung ada banyak pilihan pilihan ekonomi atau pilihan jalur lain lah dan sekarang lu yakin jalan lu itu adalah ya hal yang berkaitan sama gunung padahal itu juga bukan harapan orang tua gue yakin sampai titik mana lu akan berhenti untuk melakukan seperti ini sekarang belum kepikiran cuman yang pasti karena bermain dengan fisik ya sampai fisik gue turun sih berarti sampai beneran gue tidak sanggup melakukan itu lagi itu lagi selamat menikmati ya oke oke Buat anak lebih mahal Haa Semua ini bisa dapat diklaim Ini dapat diklaim Jadi saya mau punya rencana Dengan konsep yang saya bikin ini adalah Mengumpulkan para legenda Sehingga mereka menjadi inspirasi dari banyak orang Terutama orang-orang umum Ini adalah perjalanan-perjalanan Saya membutuhkan perjalanan yang bisa Dalam hidup itu Banyak hal yang tidak sesuai dengan penginginan terjadi Tinggal lo bagaimana mengambil sikapnya aja Jangan jadi korban keadaan Iya Pokoknya gue gak boleh jadi korban keadaan Kita bukan hidup di dunia Tapi dunia yang hidup di dalam diri kita Selamat malam Buat semua teman-teman penggiat alam bebas ini Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi Ini ada emang saya Paman saya Manggali Mangga Manggali Silahkan Siapa? Malam ini Di samping teman-teman para penggiat alam terbuka disini Hadir para legenda alam terbuka di Indonesia ini Yang paling muda Hang Bongkeng Saya gak tahu berapa gunung yang sudah dihadapi Kalau kita catat Catatan rekornya mungkin satu rim gak selesai Masih ada yang lain-lainnya Jadi Usianya baru 27 26 26 26 26 26 26 26 26 Jadi 66 tahun Oke teman-teman Kita dengarkan Kang Bongkeng Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya mungkin sedikit aja lah Pengalaman dari saya Yang tadi Gimana Sosa-sosa gue tahu Bahwa saya kadangnya Saya umur saya 66 Saya bergiat Dari tahun 70-an lah Sudah mulai Berkegiatan dalam terbuka Nah Setelah saya masuk Perimpunan Wanadri Ya saya baru Mengenal juga Ilmu Pengetahuan tentang teknik hidup Dalam terbuka Jadi Ya memang demikian Jadi Kalau kita mau menjadi Seorang pendaki gunung Atau pecinta alam Ya harus Berwawasan Pengetahuan Teknik hidup Dalam terbuka Nah Setelah saya mengetahui itu Baru Saya Penasaran dengan Dengan gunung-gunung Yang ada di kita Biasanya Mendaki gunung Hampir Seluruh gunung Yang tertinggi di Indonesia Setelah saya Wah boleh dong Tepuk tangan dong Beberapa gunung Yang Sekarang di Ketakai Seven Summit Indonesia Ya dulu Tidak Secara Dicadari Banyak yang saya awali Nah terakhir Terakhir Dicad juga mencoba Pendaki gunung Yang Yang Apa ya Boleh katakan Untuk Di tujuh benua Tapi belum semuanya Kalau saya sih Kalau Om Ini Nah ya Keduluan Ini teman-teman Inspirasi yang kita dapatkan Jadi usia itu bukan hal masalah Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Makasih banget Kesempatannya Bang Gali Sama Ini nih Yang utranya Yang kajatnya nih Yang hari punten ya Manga Manga Bersona oleh cahaya bulan Tapi di dalam gua Cahaya itu menjadi penuh dengan makna Bagaimana kita bisa melihat dalam kegelapan Dan apa yang kita lihat di gua itu juga Melalui cahaya Dunia yang berbeda Berbeda sekali Itulah yang Sangat menarik Yang selalu mendorong saya Untuk terus mencari dunia yang berbeda itu Pertama saya belajar bagaimana Memahami Alam yang mengandung bahaya Kemudian bagaimana menghadapi Alam yang mengundang bahaya Dan terakhir Bagaimana menghadapi Suasana yang Unpredictable Dangerous Bahaya yang tak terduga Oke Teman-teman sekalian Ada tiga hal Yang kita dapat pelajaran Tambahan Tadi dari Kang Bongkeng Salah dari Dr. Vini Teman-teman beruntung Hari ini Kita hadir Salah seorang Pemuncak Everest Yang dipunya oleh Indonesia Kang Kweceng Tampung tangan Pertama saya mengenal Dunia pertualangan Sebenarnya gak jauh beda dengan Kang Arief Pada saat itu Lulus SMA Minta izin Dua tahun untuk bermain Dua tahun itu Perjalanan Begitu saja Menguap Sampai suatu saat Diajak naik gunung Gunung gede Pendakian pertama Gak nyampe Ke gunung gede Tapi disitu Ada Sesuatu yang saya dapat Yang Pada saat itu Gak bisa diceritain Saya pulang dari situ Saya berpikir Ternyata naik gunung itu Membutuhkan pengetahuan Dan keterampilan Saya mendatarkan diri Bergabung dengan Organisasi yang pelatih-pelatih saya Berada disitu Data Disitu Sok Menghadapi pendidikan dasar Tetapi Disitu saya Mendapatkan Satu pembelajaran Ketika dihadapkan dengan kondisi medan Yang tidak biasa Pelatih saya bilang Nikmati Tuhan Pendidikan dasar ini Dalam hati Apa yang harus dinikmati Orang udah capek Naik gunung Lapar Tunduk Ngantuk Tapi Setelah dipikir Ya Ini yang gue pilih Apapun kondisinya Ya gue harus hadapi Salah satu kunci suksesnya Jadi nikmati Belajar menikmati kondisi yang sulit Satu minggu Itu nyaris Angkat tangan Tapi setelah Mendapatkan teriakan itu Sayangnya Saya enggak Jangan Dari situ juga mulai Dikenalkan Gunung Efres Gunung tertinggi di dunia Terkebayang Enggak kebayang Gunung Efres kayak gimana itu Enggak kebayang Tapi dalam turun waktu Yang tidak lama Kurang lebih 3 tahun Saya udah disodorkan Oleh tawaran mimpi itu Tahun 96 97 kita kesana Dan didampingi oleh guide Yang mengevakuasi Korban-korban Yang terjadi disana Jadi dia udah Kewarin nganterin Pendaki-pendaki pemula Sekarang disodorkan lagi Pendaki-pendaki Bukan pemula langit Yak bawang Semuanya Enggak ada Nol pengalaman di gunung es Tapi ya Coba lagi Pendaki-pendaki itu Dilewati Tapi pada saat itu Memang Tuhan berkena klien Saya hanya diberi kesempatan Berdiri di tengah-tengah Atau Di ketinggian 6500an Kemua Teratas sedikit Pada saat itu Mau aklimatisasi Dihajar badai Semua kembali Dan saya kena Ayah baik pada saat itu Tanpa Berpikir panjang Tanpa diminta Saya juga sudah dikutuskan Untuk Kembali Demi itu dikutuskan Kewaceng No down Oke Sambil berat Saya lihat ke Puncang yang kres Saya akan balik lagi Nah ini Salah satu simbol Hahaha Ini cerita Kewaceng Dukti gondrong 2004 Gagal total Saya pelontosin Bawa otak abe Tapi saya sisain Sedikit ini Sebagai simbol harapan Gak boleh Gak punya harapan Itu yang akan ada Alu Perjalanan beribu kilometer itu Dimulai dari langkah yang pertama Pahur Maksudnya dari teret Teret Kecuali Kita Ngadepin orang Pulen Itu langsung langkah seribu Pak Chris Weh Weh Gimana pak? Keren Caranya keren Suka pak? Suka Syukur Kalau misalnya pak Chris Puas sih Iya Gimana gimana Tapi gini nih Rief Kalau saya lihat Cara Arief Ngejual ide Kerja sama-sama orang Organisir event Keliatannya Arief gak cocok di finance manager Saya tawarkan posisi Arief Untuk di marketing communication Gimana? Wah Ini penawaran nih Penawaran Markom ya? Markom Wah ini Menarik sih pak Chris Kalau Kalau Markom memang Tantangan baru Buat saya ini Iya Hmm Wah saya Kalau soal ini mungkin saya gak Gak mikir pake lama Oh ya? Cuman gini pak Gimana? Gimana? Saya maaf banget Kalau saya terkesan kurang ajar Atau gimana Iya Kalau boleh Saya cuma Permintaan dari saya Iya Kalau boleh Nanti Saya kantornya gak ada Meja Gak ada meja Gak ada meja Sama Kalau berkesempatan Saya bisa keliling Indonesia Untuk bawa Nama perusahaan Gimana Banyak permintaan banget sih Aduh maaf pak Iya baru pertama aja Udah banyak permintaan Gimana sih? Iya saya Tapi oke deal lah Deal? Deal Wah pak Iya Selamat bergabung ya Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Wah saya gak nyangka loh ini pak Oh ini Ikutin kata-kata saya Oke One team One team One spirit One spirit One goal One goal S1 S1 Selamat bergabung nih Kita langsung rayakan Kopi 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 Terima kasih. Bagus. Ya gue sih suka sih. Terima kasih. Sudah kosong nih mau balik. Masih. Masih apaan ya? Apa sih? Gue sih sadar diri aja. Gue kan emang bukan satria yang sempurna banget lah. Yang bisa daki gunung, tujuh gunung tertinggi di dunia ini. Bukan orang yang bisa naklukin naga juga. Tapi ya kalo gue yakinnya sih gue bisa bahagiain lo. Itu juga kalo lo berkenan. Kalo gue ga berkenan? Kalo gue udah bahagia? Ya gue bikin lo lebih bahagia lagi dong. Tapi gue orangnya rewel loh. Gue juga kebetulan orangnya sabar. Gue banyak nuntut. Gue tuh bisa dituntut loh. Masuk penjara dong. Libur gue aja sekali ya. Dangdut lah. Apalah malem-malem begini dangdut. Namanya juga lagi seneng gue. Gue belum jawab iya loh. Gue udah gandeng tangan. Tuh iya. Jawab dong kalo gitu. Eh dong. Mau jawab apaan kan ya? Jawab. Apaan tuh? Sebutin dong. Ntar artinya salah nangkep loh. Apa sih? Gak ngerti lah. Udah. Jawab dulu. Jawab dulu. Iya apa? Pengen denger apa-apa. Iya apa? Iya apa? Iya terima. Terima apa? Udah. Ah udah. Terima jadi pacar. Apasih terima jadi pacar. Ketok nih ya. Gak terima jadi pacar bukan? Udah pikir sendiri udah pinter kan? Eh bentar. Tadi. Tapi perasan gue bukan nyatain deh. Tadi. Hah. Eh bener gak terima jadi pacar? Kan gue gak nyatain. Gak, gak. Eh. Gair banget gue gak nyatain. Hehehe. Espresso single origin. Intisari dari sebuah coffee. Ini gratis. Untuk pelanggan yang berpertama kali datang kemari. Gue Barry The Barista. Oke. Eh bro. Mungkin lo suntuk amat. Enggak. Cuman urusan kantor aja. Ah kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa urusan kantor ya? Cerita dong. Cerita dong. Jadi gini. Kalo dipikir-pikir. Saya sudah 13 tahun kerja di kantor saya yang sekarang. Ya. Gini-gini aja. Kiya-kiwae. Gak ada perkembangan sama sekali. Itu namanya lo bosen? Enggak. Bosen mah enggak. Cuman. Pengen ada yang beda gitu. Yee. Itu namanya bosen. Ya entah lah. Ler? Eh. 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 Pongpongpongpongpongpongpong. Sini. Eh. Kenalin dulu nih. Kang kenalin nih. Pongki. Diki. Diki namanya ya. Stres. Bosen. Hauz akan petua. Ah. Kapan sih? Ngeri dulu kalo dia ngomong. Alangkah mengerikannya. Menjadi tua dengan kenangan masa muda yang penuh dengan kemacetan jalan Ketakutan akan datang terlambat ke kantor Tugas-tugas yang menumpuk Serta pekerjaan yang tidak menggugah semangat Dan kehidupan yang menjadi mesin Hei, monoton Kemudian menjadi pensiunan dengan gaji yang tidak seberapa Hei, to be or not to be Sekali berarti sudah itu mati Eh, atuh Eh, ya Merah, Merah Cewek itu cantik banget Asik kayaknya Kenalin dong Din Sini Ada yang mau kenalan sama lo, katanya lo asik Halo Dinda Diki Hei Kalau mas, sudah lama? Eh, lumayan nih Awalnya juga waktu pertama kali kesini simpel Cuma mau cari jodoh Tapi di perjalanan cari jodoh itu ya saya nemuin dunia Dan ternyata petualangan ada di diri kita sendiri ya Betul Dunia dalam kita Yaudah Minta kopi gratis sama dia Tuh, udah dikerjain Eh, kasih kopi gratis nih Kasih siap Mas Ya, saya disitu ya Makanya Jadi cowok itu Harus pergi nyali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton